Gak ada itu, yang ada kuat dan putri ketahuan lagi making love, ya kan? Ya kan? Oleh Yosua. Kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansa Yosua Huta Barat masih menjadi sorotan publik. Pasalnya, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang penasaran dengan motif pembunuhan Brigadir Tampan di rumah dinas atasannya sendiri, mantan Kadipropan Polri, Irjen Verdi Sambo. Motif pembunuhan Brigadir Yosua tersebut disinyalir karena adanya dugaan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Namun, fakta baru yang tak terduga justru terkuat. Disampaikan oleh Diolipa Yumara, mantan pengacara Barada Richard Eliezer mengungkapkan dugaan Putri Chandrawati yang memiliki hubungan terlarang dengan kuat maruf. Diolipa Yumara mengatakan saat masih menjadi kliennya, Barada Richard Eliezer pernah menuturkan kepadanya ihwal dugaan perselingkuhan antara istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dengan sopir sekaligus asisten rumah tangganya, kuat maruf. Karenanya, kata Diolipa, dugaan kuat motif pembunuhan Brigadir Yosua adalah lantaran kuat dan putri ingin menutupi hubungan terlarang mereka yang diketahui oleh Brigadir Yosua. Motif bisa aja dibikin, cuma jangan sampai motifnya adalah Yosua melecehkan putri. Gak ada itu, kata Diolipa. Yang ada adalah saat itu kuat dan putri lagi making love, ketahuan Yosua. Makanya Yosua yang dikejar dan diincar. Motif itu paling susah, makanya dalam perkara pembunuhan berjalan ini motif jadi gak penting. Tapi harus ada. Motif bisa apa-apa aja dibikin, cuma jangan sampai motifnya adalah Yosua melecehkan putri. Yang ada kuat dan putri, ketahuan lagi making love, oleh Yosua, Yosua yang dikejar. Makanya putri buru-buru lapor ke Riki supaya datang, si kuat buru-buru lapor ke Sambo, supaya ada begini-begini, seolah-olah Yosua yang pelakunya. Padahal Yosua ini korban. Tapi bukannya waktu di Magelang itu kuat juga berada di luar rumah? Kuat di dalam dong. Makanya putri buru-buru lapor ke Riki supaya datang, si kuat buru-buru lapor ke Sambo, duganya. Kuat dan putri, kata Diolipa, kompak melakukan itu untuk membuat skenario agar Verdi Sambo marah dan memberikan pelajaran kepada Brigadir Yosua. Tujuannya menyamakan persepsi mereka di sana agar hubungan kuat dan putri gak tercium. Dan seolah-olah Yosua pelaku pelecehannya. Jadi Yosua ini adalah korban papar Diolipa. Diolipa menjelaskan dengan adanya pengaduan kuat ke Sambo yang menyatakan bahwa Brigadir J sudah melecehkan putri Candrawati. Membuat Verdi Sambo murka dan marah. Namanya Sambo psikopat. Dengar aduan seperti itu dari kuat dan putri, nalarnya tidak jalan dan merancang skenario. Sehingga Yosua jadi korban, katanya. Singgung drama bopong-membopong putri Candrawati dan Brigadir Yosua. Sebelumnya diketahui, kuat maruh memberi keterangan jika dirinya memergoki Brigadir Yosua membopong putri Candrawati yang kemudian menjadi dugaan motif pembunuhan. Terkait pernyataan tersebut, Deolipa Yumara menanggapi tidak mungkin seorang ajudan berani bertindak demikian kepada seorang istri jenderal bintang 2. Soal bopong-membopong itu juga salah satu bentuk kebohongan yang dibikin kuat maruh. Dia menegaskan, isu bopong-membopong itu hanyalah propaganda yang dibuat menjadi skenario. Itu propaganda. Propaganda itu kemudian dibikin skenario. Sebenarnya potensi utama si kuat ini pengen jadi bos di antara para ajudan, ucapnya dalam video yang diunggah di kanal YouTube TV One News pada hari Jumat 26 Agustus 2022. Sementara dalam keterangan terbarunya setelah menjelaskan pengakuan berada Richard Eliezer, Deolipa Yumara kembali singgung drama bopong-membopong tersebut. Yang terjadi sebenarnya justru sebaliknya. Kuat membopong putri, tapi diketahui Brigadir Yosua, katanya. Dalam rekonstruksi tersebut, Polri menghadirkan kelima orang tersangka yakni Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bripka Riki Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Dirti pidum bareks krim Polri, Brigjen Andirian Jayadi mengatakan, saat rekonstruksi, para tersangka akan memakai baju tahanan kecuali Putri Chandrawati. Demikialah sahabat Korea Oficial, di mana semakin meruncingnya kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat membuat kepala semakin pusing. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh social media yang kamu punya. Dan silakan subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan. Korea Oficial, salam sehat selalu!